I guess I'm choice to play date to you Halo guys, semoga yang sama gue di Kelvin Gimang Oke, jadi hari ini gue mau nunjukin sesuatu sama kalian ya Gue mau unboxing ya Unboxingnya bukan unboxing mainan ya Tapi ya, kita mau unboxing kursi baru guys Kalian lihat ya Ini kursi sama, Secret Lab juga ya Ini Secret Lab adalah kursi gaming yang terbaik yang pernah gue pakai guys ya Dari berbagai macam kursi gaming yang udah pernah gue coba ya Menurut gue ini yang paling enak Dan ini versi Batman guys ya Keren banget coy Karena Batman ini gelap-gelap gitu ya Kayak cowok banget, lebih cowok banget ya Tapi ya, sebelum kita unboxing Gue mau sedikit review dulu nih Ini kursi Secret Lab gue yang lama ya Ini udah pemakaian gue sekitar 6 bulanan lah guys ya 6 bulanan Ini kalau kalian lihat ya, ini masih bagus banget ya Udah gue pakai 6 bulan cuma ada salin kaloran ya Ini nih kayak kotor gitu guys ya Mungkin karena ini warnanya abu-abu kali ya Terus kaki gue nih kalau misalnya duduk tukang naik ini guys Kaki gue kotor ya Nah ini kan kursinya gede nih Gue sering banget begini guys Nah ini kayaknya kotor Gara-gara kaki gue ini kotor gitu ya Jadi ini karena warna abu-abu Jadi ini buluk gitu Makanya gue beli Batman warna hitam Jadi kalau gue ngangkat-ngangkat kaki ini kayaknya bakal lebih aman ya Gak bakal kotor guys ya Sama ini ukurannya gue Kalau yang ini gue ambil yang reguler guys ya Kalau yang ini yang XL ya Gue waktu itu salah-salah ambil ukuran guys Harusnya gue ambil reguler ya Soalnya kalau yang XL ini kalian lihat ya Ini disini gue nih Bantelannya agak ketinggian Gak pas di leher gue nih Jadi disini nih Nih kalau gue taruh di bawah sini Ini magnetnya udah gak ada Jadi magnetnya paling bawah tuh disini guys Jadi segini doang nih Gue tuh pengennya pas di leher gini loh Nah ini baru enak banget Cuma karena ini ukurannya kayak kegedean ya Jadi kayak gak gitu pas gitu guys Nah cuma so far sih ini masih oke banget ya Ininya semuanya berfungsi normal Gak ada masalah ya Ininya depan belakang Enak banget Ini juga semuanya Sampai ke belakang-belakang nih Nikmat banget guys ya Lupa apalagi ini sering dimainin anak-anak gue ya Anak gue kalau ke studio gue Dia pasti mainan kursi ini ya Duduk disini minta gue dorong-dorong gitu guys Nah ini rodanya giniannya juga Ini kuat banget guys PC-nya guys Sumpah ya Ini nemburan pake Ini bener-bener masih Kalau kalian lihat ya Kalian gak bakal tau lah Ini umurnya udah berapa bulan Atau berapa lama Kalau misalnya kalian gak ngeliat Bercak buluk ininya ya Kalau kaki gue gak suka ngangkat-ngangkat kesini Mungkin ini bakal keliatan masih baru gitu ya Kalau kalian lihat Ini karena masih mulus banget Dari sini kesini Mau mulus ya Oke sekarang langsung saja Waktunya kita unboxing Shhh 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 Anjay Nah kan kemarin gue yang unboxing Enggak Yang pasang Enggak Nanti unboxingnya Bakal ditutorin sama Jules guys Ini paling jago Masalah unboxing Masalah ngerakit-nerakit ya Jago Eh unboxing gue Yang ngerakitnya Jules paling jago nih Iya sama ya Ini ada inian nih Gini-ginian guys Tuh baca dah 2002 series zero compromise 300 miliri cycle Lindyakit standar Exposure Sweat Oh ini biar gak ini guys Pantat ya Gak panas ya Ih keren banget sih Sumpah yang Batman guys Ini kayak gini guys Kita coba liat ya Kita buka Sekarang juga Ini dia ya, kursinya, lambangnya logo Secret Lab ya Kita lihat belakangnya guys Nah, ini adalah buku panduannya yang nanti bakal dipakai Jules ya Jules untuk merakit Oke, Jules, lu pasti dapel kan Jules? Masih kurang lebih kayak kemarin lah ya Oh iya, lu jago lah, udah jago lah Udah, udah pengalaman Jules ini untuk merakit kursi Secret Lab ya Ini sangat pengalaman guys, oke Ini kita pinggirkan dulu, kayaknya kita nggak butuh ini Karena Jules sudah expert guys, very-very expert ya Nah, ini dia ya, kita lihat dulu guys Yang pertama adalah, ini bagian Punggungnya Punggungnya, ini dulu Aduh, anjing Iya, apa nih, Allah, wakbar Aduh, anjing, gusin baru buat, Jules Oh ini ya, oh ini plastik doang Jules Ini diplastikin kayak ini, Jules Kemarin diplastikin nggak sih, Jules? Oh, ada, ada, ada Ada juga ya, gue lupa soalnya guys Nah, ini dia nih, gue kira bunyi apa guys, letak-letak ya Ternyata, bunyi plastik guys Ini bener-bener terasa, terasa buat kursi mewahnya ya guys ya Sampai dalem-dalemnya nih begini coy Packagingnya nih rapi banget Ayo, bisa nggak? Bisa, bisa coy Tuh, gini doang Ah, sap, gokil Kalian lihat ya, disini ada corak-corak logo-logo badpannya guys Kita langsung keluarkan dulu ya Uh, masih diplastikin boy Gila Jules Ini kayak, kayak gue belanja beras Ada plastik kayak gini loh Wah, ini mesti dibuka nih guys Oke, ya Kita tinggirkan dulu ini Nih, kursi kita tebalikan dulu ya Kita naikin dulu Biar bisa dimasukin guys Nah, ini apa nih? Oh, ini Bubble Bubble-nya guys, bubble-nya cakep banget co Lungs-lungsnya emang beda ya Bukan, bukan bubble yang gini ya Plak, plak Oh, bener-bener Wih Oh, ya ini ada ini Ini surat cinta dari Secret Lab guys Secret Lab Akses ya Gue lupa guys Ini apa ya? Akses kit nih Oh, ini buat panduan Jules untuk merakit ya guys ya Tuh, ya Bahasa, apa nih? Galah bahasa guys, Jepang guys ya Kira, tau aja gue ibu Nah, kayaknya yang berat sih Oh, ini ininya Jules Oh, kakinya Ini kakinya nih Gue lupa, waktu itu dibungkut gini juga sih Jules Sama ya? Dibungkut semua Iya Kita coba liat videonya deh Yang lama Ini apa nih? Oh, ini buat dilindungin Jules Ini yang besi yang agak kayak gini ya Dilindungin sama dia pake ginian, Cok Jadi gak ketancap gitu Iya, packaging-nya nih gokil banget sih Nah, ini kalau gak salah nih toolbox-nya guys Kalau gak salah ya Obeng-obeng segala macem Nah, iya bener Obeng-obeng segala macem, Coy Oh, iya sama iya buat tandangan tangannya Nah, anjir Oh, ini... Oh, anjir Bener kan, Cuy Bukan obeng, Jules Ini tandangan tangannya, Cok Iya, tandangan tangannya, Cok Iya, tandangan tangannya Packing terpisah, Madin Packing-nya aja keren banget, Coy Sumpah, anjir Ah, armrest, namanya armrest Oh, iya armrest, iya bener Amrest, oke Ini kita taruh dulu ya, armrest ya Nah, ini baru toolbox-nya, Jules Cuma kita mesti angkat yang ini dulu nih Nah, angkat lah, angkat Yuk, angkat, yuk, angkat Oh, so, so Anak gym, anak gym Ya, gue tarikin nih Wah, ini enteng banget Gue bisa, biasa ngangkat 50 kilo, Jules Anjir, ini bagian ternikmat, Jules Kita robek-robeknya nih Kita robek-robek dulu kali ya Iya, buka-bukain dulu lah Oke, buka-bukain dulu ya Ya, dari yang mulai ini dulu nih Coba pake gunting elah Oh, iya bener Kok punya gunting ya Gue udah bangkit tadi Kelamaan, Coy Sumpah, jodul Nah Wih, gokil Wih, sebenernya sayang banget sih Plastiknya gym Ada ininya ya, guys Bukan cuma kayak plastik putih biasa ya Dia ada logo-logonya nih Lebel Wih, lihat guys Wih, gila Membuka seal-nya ya Wih Gacor, parah Mantap Tuh guys Bahannya kulit guys ya Tuh, ini leather ya Tuh Wah Dan ini, nanti kita bandingin ya Ukurannya yang lebih kecil ya Regular ya Ukuran yang lebih kecil agak lebih murah Lebih pas juga sih sama gue sih Nah, ini buat sambungannya nih Ini buat tidunya tuh Kayak di bawah ya Gokil Gokil Gursi Maru, gokil Oke, ini kita keluarin lagi ya Ini udah keluar semua nih, kayak Kardusnya nih bakal gue taruh Luar studio dulu Karena ini sempit Di studio gue gak terlalu begitu gede ya Buka pintunya dulu Oke, masih ada beberapa Plastik yang harus kita buka Kita gunting dulu guys Mantap sekali saudara-saudara Wah, gila Ini baru yang lama Sama sih, bisiknya nih Mantap, sakit angku Nah, ini dia nih guys Wah, ini sih gue demen banget sih guys Coy 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 Wah, sumpah guys Logonya nih Hitam-hitamnya nih Melambangkan kegelapan guys Dark The Dark Night Rise Gacor gak, Jules? Ada logo Batman-nya coy Ada logo Batman-nya coy Ini logo Batman-nya ya Depan Ini Secret Lab Ini ada Ini bahannya apa nih? Kayak bodiran gitu ya Carbon Carbon Di belakangnya ada lagi logo Batman guys Kalau disini kan Logonya belakangnya Titan Evo ya Ini logo Batman coy Tumpah Kayanan Batman kayaknya, Jules ya Kayanan Batman ya Nah, buka dulu tuh Apanya? Belakangnya Oh, ininya Tuh, buat dulu Nah Oke, sekarang waktunya Udah gue udah gengeten, Jules Waktunya kita untuk merakit, yes Jules Lo yang merakit Lo yang merakit Hey Jules, gimana Jules? Gue gak tau kan waktu itu lo yang merakit, lo jago Jules Nah, sekarang giliran lo nih Ini roda-roda-nya nih Coba-coba, ayo Woy, mereka yang ditambah ada Hahaha 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 Oke, gimana Jules? Ini dikeluarin dulu semuanya Oke Dikeluarin dulu ya Roda-rodanya ada berapa tuh? Rodanya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 5 Oke Sudah selesai kan? Dih Nah, tinggal Hahaha Kambed juga lu Oh, ini buat ininya nih Oh, itu buat itunya tuh Tengah-tengahnya tuh Iya Oke, lu masih butuh buku-butuh buku panduan gak? Gaper lu, gak perlou Gaper lu ya Gaper lu Oke, step pertama apa dulu Jules? Step pertama pasang lu rodanya Pasang dulu rodanya, oke Pasang dulu rodanya Gampang Gampang ya Ini tutur nih guys Gue tebalikin dulu ya Ini caranya nih Pasang dulu Nah, udah Ini doang Semudah itu guys Easy banget Apalagi buat Jules yang udah expert ya guys Profesional Nah Oke Satu lagi Udah, langsung tebalikin Yuk Jatuh gak tuh? Enggak Udah Langsung kenceng dia ya Gokik Ganteng Langsung dikocok-kocok guys Udah, tinggal dipake Oh ya, kita pasang ini dulu Berikutnya apa? Pasang ini buat ininya Yang buat tinggiin Ini buat di samping tuh, belakangan tuh Belakangan Ingat gue, dapet ini juga Iya, ini buat toolboxnya kan? Iya Kunci-kuncinya nih Eh, lu yang dibuka dong Oh iya Gak apa-apa lu aja Buat ini Biar lu ngerasain buka-bukanya juga gitu Lu pasang gimana tuh? Disini coy Disini coy Oh iya? Kembalik lu Nah Nah, gini udah Tuh loh Nah, lu pasang ini Gabungin sama ininya Jules Yang bawahnya ini nih Anjay Gak sia-sia lu Ngediem juga Jules Eh, masih ada ini Apa? Orang-orang itu belakangan aja aman? Enggak, masih dicopotin ini Oh, masih dicopot Bunting Bunting Nah, ini nih Field for quality Oh, ini bukti Bahwa masih di segel Masih baru guys Barangnya baru nih, bukan second nih Oh iya Dicabut ya Lupa Goblo aja Nah, ini enaknya kalo Secretlab ini guys Besi semuanya Murnya ini Dia udah nempel gini loh guys Jadi kita gak nyari-nyari Murnya nomor berapa Ini nomor berapa Buat dimana Gak ribet Gak ribet coy Oh iya, nanti ini masih di kencengin Pake kunci L Nah, nah Nih, lu mesti pasin lobangnya Jules Ini agar gak pas Lu mesti pasin Tanah sama kirinya Udah ya? Masuk Yang gini belum? Enggak Oh iya, bener Yang ini langsung di ini Ini dia guys Yang tadi ya Ini enak banget coy Cuma masanya cuman gini doang ya Harus Magnet coy Nah, gila Gokil ya Magnet, everything's magnet Everything's is simple Sudah, coy Oke, mantap Next-nya Ini tinggal ditidurin Setahu gue Oh iya, ini dilurusin dulu Jules Astagfirullah Masih ada locknya ya? Masih ada locknya Masih ada locknya Oh iya Itu masih ke lock Jules Asik Oh iya Oh iya Ini baru bisa Nah Gubisin Oke Sup Tidurin aja Lu pasangin lah ininya Pasang ininya nih Iya Setahu gue ada tandanya deh Hmm? Ada tandanya deh Ah iya Udah enak tinggal pasangnya kayak gini Ya udah jelas ya Coba liat Tandanya Ini ada gambarnya Jadi bentuknya sesuaiin aja Kayak gini aja nih Tuh Ini biar kalian gak capek nih Pasang dulu satu Oke Gak usah digencengin Asal nempel aja dulu Hmm Asal nempel dulu aja Ini udah kepasang satu Pasang lagi satunya Nah Oke Setelah udah pasang dua Udah Tinggal ini aja Tinggal ini Pasang bawanya nih Biar kalian gak capek gitu loh Tinggal kalian baut lagi aja Habis itu tinggal digencengin dah Ini paling gampang sih sebenernya Paling gampang Paling gampang Pernah Masang Kursi gaming tuh Tahu ada berapa merek Jule Dan menurut gue Ya Semakin harganya murah Semakin susah masangnya Sumpah Kalau yang makin murah Makin susah Makin ribet Makin mahal kursinya ya Makin gampang masangnya Bila Kalau misalkan di rumah kalian yang butuh jasa rakit Kursi gaming boleh ya Kursi bawah ini Tapi kursi Secretlab ya Iya Kalau kursi lain Kalau kursi lain Minta maaf saya Nah ini Kencengin dulu Biar gak Ini Biar gak ada masalah Nah coba kalian nih Yang misalnya punya kursi gaming yang merek lain Coba kalian compare deh Cara masangnya Apakah semudah ini ya Atau tidak Soalnya berdasarkan pengalaman gue Anjay Asik Sumpah Ini gue udah pengalaman dari 5 tahun lalu Jules Menjelajahi berbagai macam kursi gaming gitu Dari yang murah ya Sampai yang mahal Tapi Secretlab banyak orang pakai sih Yang paling nyaman sih sebenernya Jules Kalau bagi gue ya Karena disini Dudukannya ini empuk Empuk parah Dudukannya empuk Lu duduk berjam-jam disini tuh masih enak guys Apa gue gak tau nih Apakah dengan ini Size reguler ya Apakah bakal senikmat yang gue ukuran XL ya Karena duduk aja yang XL ini nikmat banget guys Gue duduk di yang XL ini Bener-bener kayak gue duduk bersila ya Makanya ininya sampe kotor ya Karena tiap hari gue duduk disini Kaki gue gue angkat Ini buluk nih Sikil gue nih Sikil gue nih Bekas sikil gue guys Cuma emang enak banget Karena gede gitu Cuma gak enaknya ini cuman di bagian bantalannya aja Karena gak sesuai sama kepala gue Karena emang size-nya lebih gede ya Daripada size gue harusnya gitu Nah ini gue gak tau ini kan Karena ukurannya reguler ya Otomatis Ininya juga harusnya lebih kecil kan Kita kita bandingin ya Lebih kecil kan ini Lebih kecil Lebih agak kecil Ini menurut gue lebih enteng sih Ya Yang itu lebih berat ya Soalnya ukurannya lebih gede yang ini Nah hamis nih Kalau disini bantalan ini Lehernya gue lebih pas guys ya Oke ini Sekarang gue bandingin aja Agar ini Ya Masuk Oke Semudah itu Semudah itu Gue lah yang naik ya Hehehe Oh ini belum dipasang gil Sampai kanan kirinya Kalau ini dia buat kayak Bisa digoreng-gorengin apa enggak gitu Nah Kalau yang kiri ini Kalau gue kebawahin ya Gue dalgan dulu Tuh Bisa gini Cuma kalau misalnya Anak gue seneng banget nih Nah kalau misalnya gue lock Nah dia Gak bisa digeduhin Nah Kalau yang satu lagi Ini dia buat Naik turunin Naik turun Naik turun Nah Enak tuh ya Ada suara kayak Pegasnya gitu Nah Sekarang kita coba Jules Coba lehernya nih Bantalan ini pas apa enggak aja Bantalan guningnya Ntar guning Ntar guning Ntar kayaknya kalau guning Bantalnya nangis gue anjir Bantalnya Wish Coba kita gulain dulu Sama coy Dua-duanya itu Ini udah namanya apa Jules Kalau yang Nginiin sama tekstur kepala tuh Form-form apa ya Gue lupa ya Ganti paling bawah Sampai segini Sampai segini Wah ini pas banget coy sama gue coy Bener-bener pas di leher coy Tuh Kalian lihat ya Ini bener-bener Ini dilakukan leher gue Cuma Kalau yang ini Kalian lihat Nah Di atas kepala gue kan Tuh leher gue gak dapet kan Iya leher Emang bener ukurannya Jules Gue ukurannya ini kegedean Ini paling pas Reguler emang Kalau tinggi gue 173 Atau 174 Gitu guys Kalau tinggi segini ya Tinggi segua Cuma Ini reguler ya Cuma Eh masih enak juga coy Ini reguler Buat kaki dinaikin gini tuh masih enak coy Masih nyaman Gak kekecilan juga Ini juga empuk banget coy Gokil 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 sih Ini enak banget coy Sumpah ya Kalian kalau mau beli secret lab guys Harus sesuaiin sama ukuran tinggi kalian ya Jangan sampai kayak gue Yang sebelumnya itu Yang ini Gue kegedean ya Yang ini gak pas Nah yang sekarang Ini reguler Ini pas banget ya Dan yang reguler harganya lebih murah Oke jadi ini udah Udah jadi guys ya Dua-duanya ya Ini kalau kita compare ya Dari tingginya aja Kalian gak harusnya lihat ya Ini ukuran yang XL Ini yang reguler Ya tadi gue udah gini rumahin Untuk headdressnya ini Ini lebih pas banget Cuma gak tau ya Ini kayak bantalnya yang ini Lebih Yang ini lebih ini gak sih Lebih keras gak sih Yang ini dibandingin yang ini Karena lebih kecil juga ya Ukurannya Nah ini kayak lebih Busanya tuh bener-bener full gitu Kalau yang ini Kayak agak lebih Lembek Apa mungkin kalian ini baru kali Gak tau juga guys ya Pokoknya yang ini berasanya kayak lebih lembek Cuma enak banget sih Di kepala ini enak ya Gak ngeganggu sama sekali Gak gengge sama sekali Dan nyaman banget buat di leher gue gitu Kalau untuk sama semuanya sama guys Ya lumbar supportnya Dari sini udah ada ya Dan enak banget buat bunggung Terus ya Disini nih Kalian liat yang lebarnya ini ya Coba kita aduin kali ya Kita liat ya Lebarnya tuh Ya agak beda Bedanya gak terlalu jauh tapi guys ya Untuk yang kaki Kenapa gue bilang Masih nyaman Karena bedanya ini gak jauh ya Segini lah Bedanya segini nih Ini beda 5 cm Sekitar 5 cm lah Dari ininya Untuk ininya sama Gudainya sama Buat armrestnya Tetep sama Fiturnya juga sama Semua tampilannya sih Ini jauh lebih garang sih guys ya Oke coba ya Kalian nilai guys ya Kalau kalian lebih suka yang mana Kursi gaming gue yang lama nih Yang Titan Evo Yang warna abu-abu Atau kursi gaming gue yang baru ya Yang Batman ya Coba kalian komentar di bawah guys ya Dan sekian dulu video gue ini Thank you banget buat kalian semua yang nonton Sampai jumpa di video yang berikutnya Thanks for watching Don't stop playing Stay with Kelvin Gaming Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax